Perhelatan MotoGP 2022 telah usai, namun euforia ajang balap internasional itu masih melekat di masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, selama ajang digelar fenomena dan kejadian menarik yang viral di media sosial. Mulai dari pawang hujan, petir di area Pertamina Mandalika Sirkuit hingga Mark Marquez yang mengalami cedera. Tak hanya itu, sosok kembaran Valentino Rossi alias Valentino Rossi KW juga tak lepas dari sorotan. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram, tampak pria berparas mirip pebalap legendaris Yamaha itu dikerubungi oleh orang, orang yang ingin bersuafoto dengannya. Diketahui, pria tersebut bernama Zaki. Dengan mengenakan aksesoris lengkap kebanggaannya, monster, ia didekati oleh sejumlah orang yang ingin berfoto dengannya. Sontak unggahan tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang memberikan komentar lucu tentang Valentino Rossi KW. Dilansir dari Sriwijaya Post, Zaki menyebut tak tahu jika wajahnya itu rupanya serupa dengan pebalap yang kini telah pensiun. Zaki mengaku sering mendengar dari orang-orang di sekitarnya jika wajahnya itu seiras dengan wajah atlet olahraga sepeda motor tersebut. Suatu pagi, kata Zaki, dirinya melihat ke kaca saat bangun tidur ternyata baru menyadari wajahnya mirip dengan pebalap yang juga menjadi brand ambasador salah satu merek sepeda motor asal Jepang. Setelah dirinya viral, Zaki merasa dirinya dikenal oleh banyak orang. Ketika ditanya soal profesi, Zaki mengaku sebagai teknisi komputer, programmer di Palembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!